Hair loss, jadi kita semua kan more or less, kalau mulai rambutnya rada-rada ada hair loss, mulai kepikirannya, ini nanti makin berlanjut nggak? Nah, yang akan dibahas di sini adalah sebetulnya tentang bagaimana kita menorkoinkorporasikan suatu topikal fitonutrien yang untuk androgenetic alopecia ataupun female pattern hair loss, jadi ini bisa buat laki dan bisa buat perempuan. Nah, kita mau melanjutkannya. Untuk CV, udah, terima kasih sekali lagi moderator. Kemudian ini tentang outlinenya, kok kita lihat apakah banyak sih epidemiologinya semana, terus etiologinya apa, patogenesisnya, hair risknya, associated medical conditionnya apa aja, eh yang mirip-mirip apa ya, ntar salah diagnosis gitu kan. Nah, itu ada dua di situ, androgenetic alopecia itu, dengan telogen epopium, yang agih-mirip dengan alopecia areata, ya AIS alopecia areata maksudnya. Kemudian medical therapy, dan itu nutrien, itu nutrien yang mati itu. Kok kita lihat sebetulnya cerita rambut rontok atau botak, ini sudah dari zaman before Christ ya. Kemudian mulai tahun 1942, dibilang bahwa, oh ini gara-gara testosteron. Terus mulai dari tahun 1970-80, oh ini cerita DHT nih. Kemudian tahun 1997, FDA sudah meng-approve binasteride. Sekarang kita mau lihat bahwa androgen ini, actionnya di sini, di dermal papilla. Jadi ini kan ada muskulus arector pili, dan segala macam di daerah di bawah situ ya. Yang terkena rata-rata orang putih, kemudian Asia, Afrika American, Native American, dan Eskimo ya. Tapi paling banyak itu dari white, kemudian Asian. Oh, Asian nih parah banget ya. Umur 50 separoh, umur 70-80 persen. Secara umum 20 persen dari pria, begitu umur 20 tuh sebetulnya udah ada ya. Kemudian tiap deket naik 10 persen. Kalau lebih dari 50 persen, usia 50 sudah ada lah. Kalau kita lihat ya peci-peci-nya di mana gitu ya. Kemudian kalau female, biasanya ini kok makin gawat setelah menung paus. Nah, etiologinya ini kalau dibilang namanya aja androgenetic alopecia. Jadi pasti ada genetik dan pasti ada excessive response to androgen. Genetiknya ini polygenic disorders dengan gen mutation ya. Gen inilah yang meng-encode aromatase. Aromatase ini yang meng-convert T ke E2. Dan dua-duanya berpengaruh, maternal dan paternal ya. Kalau bapak-bapaknya itu buta, biasanya anaknya risikonya 5-6 kali lebih tinggi. Tapi kalau tweet, itu sebetulnya 92 persen tuh nggak ada bedanya. Jadi genetik cukup gede di sini ya pengaruhnya. Kalau slightly different cuma 8 persen. Nah, kita lihat loh kenapa sih kok bocoknya cuma di depan gitu. Kenapa belakangnya enggak? Karena rupanya di belakang tuh memang lebih resistant ya. Karena androgen metabolismnya beda. Androgen reseptornya lebih dikit. Aktivitas dari 5 AR-nya, enzimnya juga lebih dikit. Kemudian DHT levelnya juga lebih dikit ya. Walaupun kalau kita cek darah, kadang-kadang nggak selalu ya related to androgen level in the blood ya. Bahkan normal level of androgen sudah cukup sufficient untuk menyebabkan hair loss pada laki-laki yang memang genetiknya susceptible ya. Dan DHT levelnya juga kadang di cek tuh kok ya nggak tinggi gitu ya. Dan jangan dilupakan insufficient blood irrigation of the scalp ya. Nah, jadi selain higher DHT production, higher levels of 5 alpha reduptase dan reseptornya, androgen reseptornya. Juga DHT itu baiknya 5 kali ya ke androgen reseptor. Tuh makanya cause building, ya building, kemudian atrophic dari hair follicle, pro-apoptopic mekanisme di akaspas 3. Ya nakaspas 3 ini juga penting ini, ini secara genetik memang di orang-orang yang susceptible itu ekspresinya lebih tinggi ya. Kemudian kalau dilihat perbandingan DHT sama T-nya meningkat di situ ya. Sehingga DHT measure moon ini sebetulnya boleh ya kalau lagi memberikan anti-androgen drug untuk di measure. Nah, sekarang yang perempuan nih, yang perempuan juga non-scaring, ini semua non-scaring form. Dan biasanya tuh rambutnya dari-dari tebel, makin lama jadi makin tipis gitu. High testosterone concentration, high rate of conversion, lewat 5 alpha reduptase, insufficient blood irrigation to the scalp. Yang menyebabkan makin tening-teningnya selalu kalau perempuan tuh rata-rata beda sama yang cowok ya. Dia ada di atas-atas itu ya, pakai luter scale. Nah, anagen face-nya itu tiap kali berkurang gitu. Alteration in hair cycle development. Kemudian terjadi volikular mini. Ya, kemudian ditambah inflamasi. Ya udah deh, makin heboh gitu ya kalau kita kembali ke anatomi. Dilihat tuh rambutnya di sini. Ya, kemudian di sini nanti terjadi inflamasi. Dan ini musculus erector pilihnya. Susunan dari rambutnya itu. Tuh, ada anagen, katagen, telogen, balik ke anagen ya kan. Nah, eksesif aktifasi dari androgen reseptor di dermal pilih itu yang menyebabkan anagen menjadi lebih pendek. Dan volikulannya terminiaturisasi. Sehingga lama-lama jadi alus banget. Ya, jadi telogennya panjang, anagennya pendek. Ditambah inflamasi, makanya ada biopsi. Untuk tahu ya kalau yang nggak jelas diagnosisnya. Ada yang imunological, molekular microinflamasi, dan impositik folikulitis. Ya, kalau inflamasinya makin banyak ya udah deh, permanent hair loss gitu ya. Nah, jangan salah. Jangan mikir rambut doang kalau kita dapat pasien di klinik ya. Tapi hati-hati dengan penyakit penyertanya. Nih, lihat nih. Cek kolesterol, higher BP. Ya, kemudian arterialnya, stiffness ya. PCOS, picos ya. Yang perempuan-perempuan sering muncul di klinik juga. Increased incidence, elevated aldosteron, metabolic syndrome, prostate cancer, colon cancer, apiatik ya. Jangan cuma kita terpaku pada hair loss-nya aja. Mau batiknya hair loss lupa, pasiennya lupa di cek yang lain. Karena kita di anti-aging medicine, kita integrated ya. Jadi, nggak cuma lihat estetik point of view-nya aja. Nah, di situ ada ini alopecia yang beda-beda ya. Yang AA ini sama yang TA. Tapi jelas beda kok ya. Kalau alopecia areata itu autoimmune, circle, ya fast cepat ya. Kalau dia cepat banget gitu loh. Kalau yang setahun, 8 bulan masih segitu-segitu aja, itu pasti AGA biasanya ya. Kemudian kalau TI ini ya diffuse ya, ini pasien-pasien post-Covid banyak ya. Kemudian tentunya kelihatan lah ada miniaturisasi atau tidak. Nah, sebetulnya ada berita bagus bahwa FDV approve belakangan ini baru ini ya Juni 13 tentang systemic treatment dari alopecia areata yang namanya olumian. Ya, tetapi tetap aja namanya obat sintetik, pasti ada box warning. Ya, mortality, malignancy, major adverse cardiovascular events, trombosis, ya kan. Di situ ya. Jadi, untuk alopecia areata ini, topical-nya juga ada ini. Yang alopecia areata biasanya cek iron, ada maltotri, sih enggak. Dan biasanya ini enggak bisa makan gluten pasiennya ya. Medical therapy tetap harus disebut ya. Karena ini adalah gold standardnya, topical menggunakan minoxidil, ya ada yang foam, ada yang solution. Dia peripheral vasodilator, anti-hypertensif tadinya ya dipakainya untuk itu karena dia vasodilator. Ya, active proliferation dari differentiated keratinocytic follicle, ya. Sehingga dia butuh hair, tapi ya kalau sudah gede banget susah pakai minoxidil, ya. Ini premenopausal woman pakai finasteride lead with oral contraceptive pill. Nah, di sini improvement, ya. Side effect-nya kalau di male biasanya ada deg-degan, iritasi, ya. Terus kadang-kadang memang shading dulu, ya. Finasteride-nya sama dutasteride-nya kita adanya dua ini yang di-approve, satu-satu miligram, ya. Mengindipit 5 alpha reductes, low dose, ya. Kemudian menurunkan DHT, ya. Dan menurunkan juga tidak hanya serum, tapi scalp-nya juga turun. Better result dari yang tadi, minoxidil, ya. Cuma, ya, side effect-nya, again, ini ada sexual dysfunction, ada mood change, ada ginecumastia, and breast pain, ya. Karena di-block, ya, jadi dia larinya ke yang E2, gitu, ya. Reduction in sperm count, dan ada testicular pain. Nah, ini ada yang namanya post-finasteride syndrome, ya. Serious adverse side effect, ya, di sini. Ini terus, ya, persis, rupanya, ya. Jadi, walaupun early studies actually showed sexual side effects or wouldn't resolve while continuing the drug or after discontinuing the medication. Jadi, hati-hati aja, ya, kalau kita menggunakan Finasteride, harus tetap dimonitor pasiennya. Kemudian ada anti-androgen, ini biasanya untuk yang wanita, menggunakan si proteron asetat, ya, 50-100 miligram premenopausal. Ini juga blok DHT, ya, dan menurunkan LHNFSH. Sehik, dan juga ada yang menggunakan aldactone untuk memblok DHT-nya. Ada yang pakai frutamide 62,5 miligram per day. Nah, fitonutrion ini, loh, banyak ekstraknya, ya. Salpia, nettle, rosemary, IV, poliplan kapilar kompleks. Kapilar kompleks karena, ya, semua itu menyebabkan kapilarnya menjadi dilatasi, ya. Dan, mereka mempunyai efek antisiburoik, stimulate hair growth, block hair loss, ya. Ini yang tadi kapiksil tadi, ya, yang satu-satu kesatuannya, kompleksnya ini. Dia biomimetic signal peptide, combined with a red clover, extract rich in biocannin A. Dan ini synergistically, DHT-nya memodulasi lewat lagi inhibisi dari 5-alpha reduktes, menstimulasi ekstraselular matrix, dan anchoring proteinnya menjadi lebih kuat. Banyak, tuh, macem-macem. Gambarnya bagus-bagus, dan studinya pun ada. Dapat mengkontrol dendraf, ya, sebum secretion, memprevent hair loss. Vito-ostrogen, ini tadi red clover, yang biocannin A. Studinya ada, itu yang nanti sempat belajar, ya, silahkan ini dibaca semua hubungan-hubungannya, ya. Ini pola kerjanya, si Vito-ostrogen-nya, yang akhirnya dapat memblok inflamasi. Dengan, ini cukup ruat, ya, kalau kita lihat, ini ada AKT, di sini, ya, ada TNFR-1, ada di sini COX-2, ada ENTOR. Jadi, semua sinyal-sinyalnya rupanya berhubungan dan terkenal. Ini juga promotion of hair growth by Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. Jadi, ekstrak-ekstrak yang alami pun dapat berfungsi, ya, bukannya tidak berfungsi. Sehingga dia mempengaruhi partway dari testosteron, dan di sini, ya, ininya di-block. Estregenya juga di-block. Sehingga dia dapat secara topikal, ya, dari leaf extract ini, kalau kita lihat, suggest that they inhibit the binding of the heat through testosterone to androgen receptor. Ya, ROX is promoting crude drug for hair growth, ya. Jadi, ada studinya. Ini juga hair growth rate-nya, selain yang tadi nge-block, juga meningkatkan dari hair growth rate-nya, ya. Jadi, dia dari leaves, bugs, flowers, fruit seeds, roots, pollen sap, ya, green tea extract ini, ya. Kemper tuh 2,5% dari minoxidil. Yang green tea extract ini, ya, 2,5% ekstrak. Kemper tuh 2,5% minoxidil. Kemudian, the best hair growth promoting activity, compared to ethyl acetate fraction. Flavonoid content-nya ini, more than ethyl acetate fraction. Jadi, ada nanti fraksi-fraksi yang lebih bagus yang mana. Ini formulasi sih, sebetulnya. Kemudian, saforoflavacens, itu juga, ya, outstanding hair growth promoting effect, topical. Ya, ini studinya sama mice. Jadi, telogen tuh, anagen-nya dikonversi. Jadi, tadi, telogen-nya nggak jadi panjang, anagen-nya nggak jadi pendek, ya. Inhibitory effect juga, ke type 5, alpha reduptase. Kemudian, ini ada lagi oleanic exit, OA, ya. Hemslea, ya, olive, olive tree leaves. Kita tahu olive tree, ini tree-nya. Leafs-nya, ya, bukan-bukan olive makanan itunya, tapi tree-nya. Dia juga dapat meng-increase hair shaft and hair root diameter, jadi nggak kecil, ya. Kemudian, prokapil, ini kombinasi, ya, vitaminized matricin, fight follicle aging process, ya, hair strengthening and anti-hair loss. Nama-nama INCI-nya, INCI-nya. Kemudian, apiginin, ya, apiginin, kalau kita lihat dari sitrus, ya. Blood vessel-nya di, di, di blood flow-nya, ya, ini good capillary percusion. Jadi, untuk vasodilator. Uh, 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 uh